Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Alah rasulillahi wa alihi wa sumpayah Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Serta hidayah dari Allah SWT Dan berjumpa kembali Di channel saya Dan hari ini anak-anak sekalian kita lanjutkan Belajaran kita masih dengan sistem daring Dan memasuki Subtema 3 Tetap semangat di rumah dan belajar daringnya Jangan banyak keluar rumah dan juga lakukanlah aktivitas-aktivitas yang bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan soal seperti ini, jadi kita mungkin hari ini membahas soal ya, membahas soal soal cerita ya, soal cerita ini adalah soal yang dimana menceritakan sesuatu yang nantinya perlu jawaban jawabannya itu yang secara matematis atau secara matematika ya, yang harus diketahui bagaimana dapat hasilnya itu seperti apa nah, tidak mereka-reka saja atau asal jawab saja tapi harus ada cara ya, agar tahu, seperti itu baiklah anak-anak sekalian kita lanjut ya, dan diperhatikan di bukunya, sambil diperhatikan di bukunya kita mengetahui bahwasannya lambang bilang pecahan itu untuk yang biasa anak-anak sekaliannya itu ada dua, ya, bagian atas dan bagian bawah, dan perlu diingat bahwasannya bagian atas itu adalah yang disebut dengan pembilang, lalu di bagian bawah itu disebut dengan penyebut, nah seperti itu anak-anak sekaliannya nah, baiklah dalam membacanya pun itu bisa, nah seperti ini contoh ya, dua per empat ini bisa dibaca dua per empat ya, dan yang satu per empat ini bisa dibaca dengan satu per empat atau seperempat ya, nah lanjut anak-anak sekalian kita langsung membahas contoh soalnya disini ya tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini ibu membawa satu loyang kecil kuih bolu kuih bolu dipotong menjadi empat bagian di dalam bus ya, dayu makan satu potong kuih ayah pun makan satu potong kuih berapa bagian kuih yang telah dimakan dayu dan ayah sehingga jika dibuat lambang bilangan pecahannya seperti di bawah ini anak-anak sekalian ya ya, seperti di bawah ini ya satu per empat jadi ibu membawa satu loyang kecil kuih bolu anak-anak sekalian satu loyang nah, selanjutnya dayu yaitu kuih, ah maaf kuih bolu tersebut dipotong menjadi empat bagian jadi satu loyang satu bulatan yang jika digambarkan seperti ini jika bapak gambarkan ya, seperti ini jadi buat satu loyang kue anggaplah kuenya bulat lalu dibagi ibu menjadi empat anggaplah ini sama besar lalu disini dayu memakan kuenya satu bagian ya dikasih karena biru ini lalu ayahnya memakan satu bagian pula nah seperti ini anak-anak sekalian ya sehingga jika dibuat lambang bilangan anak-anak sekalian ya maka yang dayu tadi ya ini yang dayu tadi dibuat satu per empat karena satu bagian dari empat ya jadi dia makan satu bagian saja dari empat bagian jadi dibuat satu per empat lambang bilangan pecahannya seperti itu ditambah dengan ayah ayah pun makan satu bagian dari empat bagian dari kue bolu tersebut ya satu loyang kue tersebut maka dibuat juga satu per empat jadi kalau kita lingkar ini seperti ini ini satu per empat ini yang dimakan oleh si dayu dan yang maaf satu per empat ini dimakan oleh ayah sehingga berapa kue yang telah dimakan pertanyaannya adalah berapa kue yang telah dimakan dayu dan ayah ya kita lihat saja anak-anak sekalian kalau kita lihat diagram gambarnya seperti ini berarti yang sudah ditandai ada dua satu dua ya berarti dua bagian dari empat bagian sehingga jika ditulis dalam lambang bilangan pecahan menjadi satu per empat ditambah satu per empat menjadi dua per empat anak-anak sekalian ini bisa dijumlahkan seperti ini anak-anak sekalian tentunya pembilang sama pembilang dijumlahkan penyebut dan penyebut dijumlahkan namun ini berlaku ketika penyebutnya sama nah jadi yang seperti ini itu berlaku karena penyebutnya sama jika penyebutnya berbeda maka itu beda lagi cara mencarinya sekalian ya nah demikian anak-anak sekalian sedikit materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini tetap semangat belajar di rumah dan Bapak Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh